Intro Pemirsa Dinas Pendidikan Banjarmasin kembali mensosialisasi program Indonesia Pintar untuk Sekolah Meningah Pertama Pertemuan kali ini dipusatkan di SMP Negeri 4 Banjarmasin, Jalan Teluk Tiram Banjarmasin Barat Sosialisasi ini terus gencar dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada kuitan siswa Agar anaknya keadaan putus sekolah atau drop out Dinas Pendidikan Banjarmasin kembali mensosialisasikan program Indonesia Pintar untuk Sekolah Meningah Pertama di Kecamatan Banjarmasin Barat Pertemuan dipusatkan di SMP Negeri 4 Banjarmasin, Jalan Teluk Tiram Banjarmasin Barat, Jelang Tengah Hari Rabu 9 Maret 2022 Sosialisasi ini keadaannya menghadirkan kepala sekolah, operator sekolah, wan peserta didik di seluruh tingkat sekolah SMP Negeri di Kecamatan Banjarmasin Barat Namun cua menghadirkan kuitan siswa penerima bantuan program Indonesia Pintar Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifinur, Weta Kuni Prima TV memadakan Sosialisasi program Indonesia Pintar terus gencar dilakukan ke sekolah-sekolah di tingkat SMP di seluruh kecamatan di Banjarmasin Sebagai upaya memberikan pemahaman kepada kuitan siswa agar anaknya keadaan putus sekolah atau drop out Program Indonesia Pintar yang merupakan program gabungan dari Kementerian Pendidikan Wan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Wan Kementerian Agama ini Bertujuan untuk membantu peserta didik di Satuan Pendidikan di Indonesia untuk wajib belajar 12 tahun Arifinur berharap bantuan program Indonesia Pintar ini dapat membantu kekanakan usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin Agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah Baik melalui calur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal Nah kayak paket A hingga paket C Serta kursus terstandar Ya ini udah hari yang ketiga sekarang di Kecamatan Banjar Barat Nah ini berada di SMP 4 di Jalan Tulok Piram Itu lengkap tadi didampingi oleh Pak Noryadi, P.A.J. Kepada Kedidikan, Pak Edwin Juhri, Kabit SMP dan Kepala Sekolah Ibu Sahrida Nah Alhamdulillah tadi sudah memberikan materi sedikit tambah-tambahan lah sedikit goyum-goyun lah Tapi intinya kita ingin membangun bahwa masyarakat yang tadi kita berikan program Indonesia Pintar Artinya kita ingin tidak ada masyarakat kita yang drop Walaupun berada di Kecamatan Banjar Barat itu masih ada orang-orang yang miskin ya Nah jadi masih ada yang miskin, yang sangat miskin Juga ada yang bermasalah Itulah yang kredira yang diberikan oleh pemerintah untuk program Indonesia Pintar Nah mudah-mudahan ingin Indonesia Pintar, kita Pintar beradaan Masuk wartawan Pintar semuaan, kita Pintar semuaan ya kan Mudah-mudahan cerdas lah gitu kan Ini harapan pemerintah karena ifpro disegarap kita lagi baca oleh ini Arifinur menambahkan melalui program Indonesia Pintar diharapkan bisa mewujudkan generasi muda anak handal Untuk perkembangan Banjarmasin yang semakin baik ke depannya Terima kasih